Pemirsa ada yang menarik lagi dari buku yang ditulis oleh kanduk sepatra judulnya babat usana balipulina yang sebagian isinya sudah pernah dialihwujudkan menjadi konten kanal balijani tetapi kali ini Tutsugi akan mengangkat epilognya yang mengulas tentang perselisihan di tengah masyarakat bali agar terkait dengan banyaknya sektor agama di Bali pada masa itu Pada tahun 988 Masehi di Bali bertahta suami-istri yang bergelar seri guna pria Dharma Padni dengan Dharma Udayana Warma Dewa yang disebut terakhir ini kemudian lebih dikenal sebagai Prabu Udayana beliau adalah keturunan Sri Kisari Warma Dewa Udayana kawin dengan Mahindraddata putri Raja Makuta Wangsa Wardana dari kerajaan di Jawa Timur yang disebutkan sebagai adik Dharma wangsa pasangan suami-istri ini memerintah di Bali kurang lebih 23 tahun yakni sampai tahun 1011 Masehi pada masa pemerintahan pasangan Udayana Mahindraddata terjadi berbagai perubahan dalam tatanan kehidupan masyarakat Bali agar perubahan itu menyangkut hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat Bali baik di bidang politik sosial budaya maupun keyakinan atau agama namun yang lebih menonjol adalah perubahan dalam bidang tatanan agama yang menjadi dasar keyakinan masyarakat Bali terjadinya perubahan itu disebabkan oleh dianudnya berbagai aliran kepercayaan atau sektor oleh masyarakat Bali agar secara tidak langsung keberadaan berbagai sektor pada waktu itu mempengaruhi keadaan masyarakat Bali faktanya sering terjadi berbagai huru hara dalam pelaksanaannya yang berakibat meresahkan masyarakat Bali agar dan tentu saja mempengaruhi situasi pemerintahan ada lebih dari satu sumber yang menyatakan tentang keberadaan sekte yang dianud oleh masyarakat Bali agar pada masa itu dengan versinya masing-masing versi pertama menyebutkan bahwa ada enam aliran kepercayaan atau sekte yang dianud oleh masyarakat Bali agar pertama Sekte Samu yang menyembah harca kedua Sekte Brahma yang menyembah surya atau Agni ketiga Sekte Indra yang menyembah gunung atau bulan keempat Sekte Wisnu yang menyembah hujan atau belabur kelima Sekte Bayu yang menyembah bintang atau angin dan keenam Sekte Kala yang menyembah tempat-tempat angker atau keramat sedangkan versi kedua menyebutkan ada sembilan Sekte keagamaan pada masa pemerintahan Udayana Mahindraddata pertama siwasidanta kelompok ini dinyatakan menang karena sampai saat ini masih ada seperti pedanda kecuali pedanda Buddha kedua pasupata yang memuja lingga atau patung-patung lingga ketiga bayi rawa yang memuja Durga sisa ajarannya masih dapat ditemukan berupa calon narang ilmu hitam lea rangda pemujaan kuburan dan lain-lainnya keempat Wisnawa yang ajarannya masih dapat ditemukan berupa Dewi Padi yang berasal dari Dewi rezeki dan Dewi kemakmuran kelima bodha atau sugata yang ajarannya masih dapat ditemukan sebab agama Buddha merupakan agama resmi yang diakui oleh pemerintah keenam Brahmana yang meleburkan diri ke dalam kelompok siwasidanta ketujuh resi yang pada zaman dulu di Jawa merupakan kelompok pertapa dari orang-orang arif dan suci di Bali tidak diketahui tempat suci sebagai tempat pertapa sehingga warga resi tidak jelas adanya tetapi kenyataannya ada resi sebagai sulinggi yang dibedakan dengan pedanda yang hanya boleh memberikan air suci kepada anggota keluarganya sendiri kedelapan Sora yang memuja matahari atau Dewa Surya kelompok ini kemudian menyatu dengan siwasidanta peninggalan ajarannya tampak dalam pemujaan kepada siwaraditya sebagai penyatuan antara pemujaan siwa dan matahari dan menjadi matahari tertinggi ke-9 Ganapatya yaitu kelompok masyarakat penyebah Ganesha peninggalan ajarannya masih dapat ditemukan di lingkungan warga masyarakat berupa patung Ganesha yang ditempatkan pada lokasi tertentu keberadaan sekte-sekte tersebut seringkali mengudang masalah berupa berbagai perselisihan dan pertentangan yang memicu timbulnya bentrokan yang berlalu larut di masyarakat meskipun tidak mempengaruhi jalannya pemerintahan bentrokan antar sekte itu sangat mengganggu ketentraman dan keamanan rakyat bentrokan-bentrokan yang terjadi dipicu oleh adanya perbedaan prinsip dalam menjalankan keyakinan masing-masing walaupun berada dalam satu wilayah akibatnya raja sebagai kepala pemerintahan jadi sulit mengendalikan keadaan karena masalah itu berlangsung berlarut-larut maka diadakan perundingan dengan hasil keputusan dan mendatangkan rohaniwan dari Jawa demikianlah akhirnya Udayana dan Mahendra data memutuskan untuk mendatangkan rohaniwan yang lebih paham dalam hal keyakinan untuk mengatasi polemik sekte yang terjadi di Bali ada pun rohaniwan yang didatangkan berasal dari kerajaan kediri Jawa Timur yang merupakan daerah asal guna pria Dharma Padni karena beliau sangat mengenal tokoh-tokoh rohaniwan di wilayah asalnya selain karena beliau merupakan putri raja makutawang sawardana atau pusendok maka tidaklah sulit untuk mendatangkan mereka ke Bali pada saat itu di wilayah kerajaan kediri ada lima pendeta bersaudara yang dijuluki panca pandita atau pancatirta kelima pendeta tersebut tidak sejamlahir dalam bidang agama tetapi juga ahli dalam bidang pemerintahan kelima pendeta itu adalah empu Semeru empu Gana empu Kuturan empu Genijaya dan empu Barada namun dari kelima pendeta tersebut hanya empat yang didatangkan kembali dalam waktu yang berbeda dengan urutan sebagai berikut empu Semeru yang memeluk agama Siwa tiba di Bali pada tahun 999 Masehi berparah yang an dibesaki beliau diberi tugas sebagai pengempun parah yang an Batara yang Putranjaya di tempat itu dibangun pura yang diberi nama pura ratu pasal empu Gana yang mengandut aliran Ganapatya tiba di Bali pada tahun 1000 Masehi beliau berparah yang an di gel-gel di tempat itu dibangun pura yang bernama pura dasar buana gel-gel empu Kuturan yang memeluk agama Buddha aliran Mahayana datang ke Bali pada tahun 1001 Masehi dan berparah yang an di padang bayi di tempat itu dibangun pura yang diberi nama pura silayukti Hai dan empu Genijaya yang mengandut Brahmaisme tiba di Bali pada tahun 1006 Masehi beliau berparah yang an di gunung Lempuyang di tempat itu dibangun pura yang diberi nama pura Lempuyang Ahmadiyya kedatangan empat pandita itu membawa angin segar dan perubahan pada tatanan masyarakat Baliaga dari keempat empu tersebut empu Kuturan mempunyai kemahiran dan keahlian yang lebih menonyol dibandingkan yang lainnya sehingga beliau diangkat menjadi pejabat pemerintahan oleh Udayana dan Mahendra data sejak kehadiran beliau di Bali berselisihan di tengah masyarakat Baliaga mulai dapat diredakan terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!